Hak angketi itu adalah hak untuk menyelidiki penyelenggaraan negara. Yang diduga, tentu ada indikasi diduga, duga ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Kita mudah lupa gitu. Mudah lupa terhadap hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka juga gitu. Tapi ketika ada hal baru yang disampaikan, kemudian kita lupa gitu dengan yang kemarin. Saya kira DPR itu sebenarnya cerminan dari masyarakat itu sendiri. Sekarang gini mas, pengalaman kami gitu. Semua bicara gue tapi hanya kalah dengan beras 5 kilo. Halo Sobat Rakyat Merdeka, senang sekali kami menjumpai Anda di program Ngegas di Rakyat Merdeka bersama saya Ujang Sunda dan rekan saya, Si Suwanto. Halo, selamat sore. Ini pencoblosan sudah selesai sebenarnya. Tapi ternyata pertarungan belum selesai. Nah setelah pencoblosan ini, pertarungan juga sengit. Ya salah satunya tentang hak angket yang sekarang lagi diinisiasi oleh 01 dan 03. Ya, kayaknya kita cukup seru untuk membicarakan hal ini. Nah untuk membahas hak angket itu sebenarnya yang paling tepat memang kan dari PDIP. Yang didorong-dorong sebagai inisiator. Karena memang awal bunyi itu kan dari PDIP. Dan untuk membahas ini kita sekarang kedatangan bintang tamu dari politisi PDIP, ketua DPP PDIP, anggota DPR PDIP, Bang Andre Hugo Parira. Bang Andreas, sebalik-balik, makasih. Makasih, halo. Makasih, halo. Makasih, halo. Makasih, halo. Sorry, saya ralat tadi. Saya sekarang tidak ketua DPP lagi. Periode yang lalu, periode yang lalu. Politisi PDIP aja. Politisi PDIP perjuangan. Iya, Bang. Ini kan semua menunggu PDIP. Dianggap Pak DPP sebagai partai terbesar di parlemen saat ini. Dan juga yang awal pertama kali mencetuskan hak angket itu juga kan dari PDIP. Pak Ganjar sendiri, capres yang diusung PDIP, yang pertama kali juga mengusung hak angket. Semua sekarang bola yang terus menggelinding dari cepat itu. Dan sekarang gongnya semua menunggu dari PDIP. Dari PDIP sendiri gimana sebenarnya sih, Bang? Solid apa sebenarnya? Hanya gertakan lah menurut banyak kalangan lawan-lawan politik. Dianggap ini hanya gertakan aja atau memang ini serius sebenarnya PDIP untuk menggulirkan hak angket itu? Ya, kalau kita lihat proses pemilu ya belum selesai sebenarnya. Bahwa tanggal 14 itu pencoblosan setelah itu penghitungan. Nah, penghitungan suara ini, ini juga masih menjadi hal kan. Sekarang yang berkaitan dengan si rekap yang digunakan oleh instrumen yang digunakan oleh KPU untuk mempublikasikan proses penghitungan itu. Meskipun secara tidak formal, tapi sekian lama kan sudah dipegang oleh masyarakat sebagai salah satu sumber informasi. Acuan, bukan acuan, tapi sumber informasi gitu. Sementara proses penghitungan itu berjenjang sedang, ini sekarang posisi hari ini di kabupaten, kurang lebih di kabupaten, kota. Baru selesai dari kecamatan. Nah, nanti masuk ke provinsi, kemudian nasional. Jadi belum selesai. Proses penghitungan, proses pemilu ini belum selesai sebelum diumumkan oleh KPU. Tapi kita tahu bahwa di dalam perjalanan kemarin dengan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa pemilu yang sejak sebelum pemilu mulai dari ketika pendaftaran kemudian sampai dengan hari H kemarin, kemudian ketika dengan proses penghitungan, ya dilihat bahwa diduga, ada indikasi-indikasi banyak pelanggaran, makanya Mas Ganjar kan menyampaikan itu sebagai trigger untuk perlu adanya hak angket di DPR gitu. Nah, hak angketnya kita semua tahu bahwa itu adalah haknya, hak DPR yang diatur di konstitusi, juga di Undang-Undang MD3, untuk melakukan penyelidikan terhadap proses penyelenggaran negara. Dalam hal ini penyelenggaran negara oleh eksekutif maupun oleh lembaga-lembaga negara yang menggunakan anggaran dari negara gitu. Dalam hal ini tentu juga ya KPU, Bapak Astu, penyelenggaran negara. Nah, oleh karena itu, proses ini, ya saya nggak tahu apakah itu didukung oleh masyarakat juga gitu, karena hak angket ini penting juga. Karena ini hak yang dimiliki oleh DPR, DPR sebagai wakil rakyat, dan bagaimana respon masyarakat terhadap proses angket ini gitu. Nah, sehingga saya kira di sini juga harus ada proses interaksi antara apa yang terjadi di lembaga dan apa yang terjadi di luar lembaga gitu. Bagaimana masyarakat melihat hak angket ini, apakah penting adanya angket ini gitu. Di samping tentu dari dalam sendiri gitu. Karena proses itu akan berawal di dalam atau berlangsung di dalam, tapi mempunyai indikasi berdampak keluar gitu. Dalam arti bagaimana masyarakat merespon ini gitu. Di masyarakat berkembang bahwa hak angket ini tujuannya adalah, satu untuk menggagalkan hasil pemilu, yang kedua untuk impeachment. Nah, sebenarnya kalau dalam pikiran PDIP itu dan juga 03, itu hak angket itu goalnya seperti apa? Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki penyelenggaraan negara. Yang diduga, tentu ada indikasi diduga, juga ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Bahwa kemudian arahnya sampai kemana, itu tergantung dalam proses penyelidikan dan proses interaksi yang terjadi antara di parlemen nanti, di dalam pansus yang dibentuk oleh DPR. Kita tahu gitu, kemarin kan ada hak angket yang menyangkut senturi sebelumnya, tidak ada beberapa hak angket yang pernah digunakan oleh DPR gitu. Nah, periode ini saya kira belum ada. Sampai dua periode selama pemerintah Pajaboyin belum ada. Jadi mungkin masyarakat sudah lupa juga gitu, apa yang dimaksudkan dengan hak angket itu. Jadi sebenarnya bisa biasa saja gitu, dalam arti, itu juga bisa memberikan apa? Memperkuat legitimasi bahwa ternyata apa yang diduga, indikasi yang diduga itu sebenarnya tidak benar gitu. Karena dengan penjelasan-penjelasan dari pemerintah, dari penyelenggaraan negara, bisa jadi, oh ternyata tidak benar. Jadi kalau kayak gitu, kosong dua tidak perlu terlalu takut juga. Tidak perlu juga terlalu takut. Karena itu kan hal yang biasa sekali gitu, di dalam proses interaksi antara DPR, parlemen, dengan penyelenggaraan negara gitu. Ada nggak keinginan dari PDIP untuk menggagalkan hasil pemilu ini? Saya kira proses itu akan berjalan secara alamiah gitu. Dalam arti bahwa menggagalkan proses pemilu itu bukan hal yang mudah gitu. Karena itu adalah keputusan rakyat juga gitu. Tapi kalau ada indikasi-indikasi yang sangat kuat di situ, yang TSM, ya bisa saja gitu terjadi. Tapi ini bagaimana kita lihat di dalam proses perjalanan itu nanti ke depan gitu. Tapi menurut saya perlu adanya hak-hak itu untuk membuktikan kepada rakyat gitu. Rakyat perlu tahu secara terbuka gitu. Bahwa di dalam proses ini, yang dugaan-dugaan yang selama ini terjadi, kan rakyat juga banyak juga, rakyat juga menduga soal hal-hal tersebut gitu. Nah apa sih sebenarnya yang terjadi? Bang, kalau kita mengutip pernyataan beberapa pakar hukum pernegaraan, misalkan kayak Rob Jimli Yasidiki, dia bilang hak-hak itu cuma pertarungan politik. Masalah pelanggaran pemilu itu ranahnya bahwa Aslu dan MK. Jadi hak kanket itu di DPR itu hanya proses politik yang dampaknya itu tidak bisa menggagalkan proses pemilu. Ya yang namanya pengawas itu mengawas, dan selama ini kan sudah banyak dilaporkan. Dalam arti bahwa pengawas itu diberikan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Case ya, case-case yang terjadi gitu. Apakah case itu ditangkapi atau tidak juga banyak pertanyaan kan. Nah banyak kasus juga yang dilaporkan tapi dijawab ya sudah ditangani atau tidak memenuhi persyaratan dan yang lain-lain gitu. Nah kalau hal yang bersifat TSM tadi, itu harus ditangani secara politis gitu. Nah itu yang kemudian dalam arti melalui proses penyelidikan gitu. Tapi itu bukan yang ranahnya MK kalau membuktikan TSM. Itu sengketa, sengketa penghitungan suara gitu. Kalau sengketa penghitungan suara itu di MK gitu. Nah tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan dalam satu proses yang secara sistematik, nah itu mah harus melihat dari huru sampai ke hilir. Dan itu aja kalau kita membuka dan menanyakan itu secara terbuka. Apa yang betul gitu. Misalnya berkaitan dengan kedugaan keterlibatan ASN misalnya. Apa betul? Nah itu kan tertentu banyak pihak yang perlu ditangani. Apa betul gitu. Nah itu kan tidak mungkin Bawaslu panggil. Ya-yaan Bawaslu-nya juga penanggapan. Bicara soal kekuatan, ini kan 01 dan 03 ini kalau digabungkan di DPR itu kan dominan. Catatan saya itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan kekuatan 02 itu ada 261 kursi. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas ini hak angket harusnya gol. Tetapi kita melihat juga bahwa beberapa parpol 03 dan 01 itu kan punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Nah untuk mengantisipasi mereka merapat ke 02 itu gimana? Ya itu kan politis kan. soal pilihan politik gitu kan. Ya di sini juga kembali bahwa angket itu adalah suatu keputusan politik gitu. Untuk melaksanakan atau tidak gitu. Nah di dalam apakah bergabung berterlibat atau tidak itu juga pilihan politik gitu. Nah di sinilah proses itu gitu bahwa hak angket itu menyangkut ya menyangkut prosedur. Prosedurnya tadi harus didukung oleh mulai dari apa ada materi yang dibicarakan disitu. Dalam arti dokumen. Mengapa angket ini perlu dilakukan dan dokumen isi-isi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Kemudian dia didukung oleh inisiator 25 anggota yang bisa jadi satu fraksi atau lebih dari satu fraksi. Oke kalau itu terjadi kemudian dibawa ke paripurna. Nah dibawa ke paripurna untuk disampaikan bahwa ini adalah usulan ada anggota yang mengusulkan hak angket. Disitulah pertarungannya. Nah kemudian apakah hak angket ini disetujui? Didukung atau tidak gitu? Nah ketika kalau didukung bisa jadi bertambah gitu dukungan itu. Banyak oke kami juga ikut tanda tangan kami juga ikut mendukung gitu. Kalau misalnya tidak didukung atau ada hal yang dikembalikan untuk diperbaiki. Bisa jadi kalau diperbaiki kemudian didukung itu akan jalan terus. Tapi kalau diperbaiki terus kemudian ditolak lagi ya selesai tidak perlu ada hak angket. Tapi ini sudah sampai mana sih sebenarnya prosesnya di DPR? Apakah masih wacana di langit di atas apa? Diangan-angan aja nih? Saya kira juga masyarakat disini juga. Apakah seperti kemarin saya lihat di Kompas memberikan laporan survei gitu kan. Bahwa ada yang mendukung ada yang menolak di masyarakat. Kenapa? Ketika DPR melakukan itu, DPR juga tentu menghitung apakah ini masyarakat mendukung atau tidak gitu. Rakyat merdeka mendukung atau tidak gitu. Rakyat merdeka ada di posisi mana gitu. Mendukung yang mana. Tidak mendukung atau mendukung. Kita memberitakan. Memberitakan. Tapi kan kita semua tahu gitu. Ada tendensi-tendensi gitu. Di dalam membuat berita termasuk kan. Semua orang tahu lah kita sekarang bagaimana di negara yang terbuka seperti ini gitu. Kami politisi pun bisa membaca gitu. Bagaimana media di dalam membuat pertanyaan, di dalam merangkai menyusun berita, menyusun informasi, menyampaikan informasi gitu. Nah di sini saya kira interaksi ini penting. Antara ya masyarakat, civil society dengan DPR, termasuk juga media. Termasuk di dalam menyusun materi-materi, kalau misalnya itu hak angket itu menjadi dokumen yang akan disampaikan di dalam pertanyaan nanti. Jadi setelah diusulkan hak angket itu dibawa ke paripurna. Di paripurna itu akan dipoting? Di paripurna itu akan dilempar ke flora. Dan biasanya dipoting? Ya, kan keputusan di DPR itu bisa jadi aklamasi musawarah, atau kalau tidak musawarah ya dipoting. Kemungkinan untuk menang dan kalah dipotingnya seperti apa? Ya itu tadi, kembali hitungan-hitungan tadi gitu. Dalam arti dukungan dari fraksi-fraksi. Di situ kita bisa menghitung apakah fraksi mana yang dukung. Jadi memang perjalanan ini, perjalanan hak angket itu juga melihat pada dinamika yang ada di dalam. Di dalam DPR dan di luar, di masyarakat gitu. Kalau masyarakat menghendaki, kalian doronglah DPR untuk melakukan ini. Kami ini wakil-wakil-wakil Anda gitu. Tapi kalau Anda juga tidak memberikan respon, saya kira, ya mungkin kalian pikir tidak perlu gitu. Kalau bacaan dari PDIP seperti apa rakyat ini? Nah, ini yang dinamika, hal ini yang sedang menjadi perhatian kita juga gitu kan. Dalam arti apa? Bagaimana masyarakat melihat proses yang ada ini? Nah, hal ini kan dikemukakan pertama oleh Mas Ganjar kan sebagai calon presiden yang ketika baru selesai pemilu. Kemudian direspon oleh, baik oleh anggota DPR maupun oleh publik ketika itu. Dan menjadi dinamikanya berkembang di masyarakat. Ini berarti prosesnya akan sangat panjang. Kalau menunggu penetapan KPU baru 20 Maret. 20 Maret. Itu digulirkan. Sementara DPR ini akan selesai September. 1 Oktober. Itu kan dengan berapa bulan kalau kita lihat sejarah kemarin pansus yang sebelum-sebelumnya ya kan. Tiga pansus senturi itu kan sangat panjang sekali, lama sekali. Awalnya meledak-ledak, tapi di ujungnya agak sepi putusannya. Dan selesai putusan, tidak jelas juga ya publik senturi itu pansus senturi hasilnya apa? Ini yang dikhawatirkan juga. Angkat ini jadinya seperti senturi juga nanti. Artinya perjalanan di dalam politik itu kita bisa lihat. Masyarakat juga bisa melihat itu. Dalam arti, pasti itu akan terbuka. Akan terbuka dalam arti apa? Masyarakat pun publik pun bisa melihat itu. Ini maunya kemana nih angkat ini. Nah oleh karena itu, ya di DPR itu kita ya pasti juga memperhatikan dinamika yang ada di luar dan maupun yang ada di dalam gitu. Ya kalau memang mau dilakukan, apa-apa yang bisa dicapai gitu. Dalam arti ya ketika menyusun dokumen itu gitu. Dan pelanggaran pemilunya aja pun belum. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan ke penyelenggara negara. Sejauh ini parpol yang masih punya semangat yang besar untuk menerong hak angkat, apa aja? Saya nggak tahu. Saya kira masyarakat yang bisa mengecek sendiri gitu. Soalnya berkembang kan ada pertanyaannya, kalau ditanya banyak yang ngambang juga akhirnya. Ya karena apa? Karena dinamika di luar di masyarakat pun banyak yang ngambang. Kita mudah lupa gitu. Mudah lupa terhadap hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka juga gitu. Tapi ketika ada hal baru yang disampaikan mungkin lebih, kemudian kita lupa gitu dengan yang kemarin. Saya kira DPR itu sebenarnya cerminan dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau saya melihat seperti itu gitu. Kalau masyarakatnya pun tidak ingin untuk menghendaki itu, saya kira DPRnya juga akan, wah untuk apa saya melakukan itu gitu? Ada banyak yang memprediksi bahwa goal tidaknya hak angkat, jalannya tidak DPR untuk menggulirkan hak angkat, tergantung dari elit partai politik itu sendiri. Dan publik sekarang juga banyak yang menunggu-nunggu pertemuan, misalkan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jika atau Bu Mega dengan Pak Surya Panu. Ini kan dari Pak Jika sendiri, dari Pak Surya Panu sudah memberikan sinyal bahwa mereka siap menjalin silaturahmi dengan Bu Mega untuk membahas masalah pemasalan bangsa terkait pelanggaran pemilu ini ya. Memang dari PDIP ini belum, kita belum tahu. Dan sejauh mana prosesnya dan memang apakah itu masih sekedar sebatas wacana atau memang sudah jadi rencana? Saya kira cara berpikir itu harus dirubah. Dalam artinya apa? Ya, kita juga tidak bisa artinya sebagai publik ya, menyerahkan semua itu pada elit politik. Kenapa? Ya kalau memang publik merasa bahwa ini perlu, desaklah elit politik untuk melakukan itu. Jadi jangan menyerahkan semua itu pada elit politik gitu. Ketika ini menyerahkan kepada elit politik. Ketika elit politik merahkan, marah-marah kepada elit politik nanti. Mana tanggung jawab publik di situ? Jadi saya kira publik di situ masuk media gitu kan. Tapi desakannya seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sekarang? Akademisi banyak guru-guru besar sudah bicara. Bahkan jauh sebelum pemilu pun sudah ada. Sudah banyak guru-guru besar berbicara. Masalah dugaan pelanggaran pemilu. Yang nama A, TSM itu. Pas ke pemilu pun banyak yang berbicara. Unjuk rasa sudah. Di DPR, di KPU, Bawaslu. Itu sudah unjuk rasa memprotek. Sekarang gini mas. Itu masih kena. Pengalaman kami gitu ya. Semua bicara gue tapi hanya kalah dengan beras 5 kilo. Semua walah banyak garangan kemudian masih kalah dengan BLT. So, what itu? Apa Republik ini? Ya kita harus saling mengkoreksi gitu kan. Saya mengalami itu di lapangan. Capai-capek 5 tahun. Kemudian ya, kalau kalian tidak pilih ini, Bansosnya dihapus. Kalau nanti ini BPJS dicabut, dana desa dihentikan. Nah, semudah itukah kita gitu. Jadi kalau kita lihat apakah politik kita memang kita mau hanya sampai di situ gitu. Ini kan tanggung jawab kita sama-sama gitu. Berarti sama seperti logikanya misalkan kita balik, di bawahnya sudah keras misalkan, di DPR sudah keras, akhirnya akan selesai ketika elitnya diajak makan malam misalkan dengan penguasa. Ya, elitnya bisa keras juga gitu kan. Elitnya bisa keras juga. Tapi respon dari bawah, kalah dengan hal-hal yang seperti tadi. Ini bisa timbal balik gitu. Ketika ini, kenapa? Karena ketika di dalam proses pemilihan, itu apa, yang kita lihat adalah bagaimana suara yang muncul dari bawah gitu kan. Dan kalau kita lihat penguasa yang pandai, dia akan memanfaatkan apa yang diinginkan dikendaki oleh rakyat untuk memperoleh dukungan tadi gitu. Saya ingat gitu, di dalam masa Orde Baru dulu gitu ya. Masa Orde Baru dulu, kelebihan daripada pemerintah Orde Baru sehingga dia begitu lama bisa berkuasa. Hanya dua hal. Apa itu, Pak? Yang pertama itu, yang kedua itu, insentif. Menggunakan kekuasaan untuk menginjak kaki orang, atau menggunakan kekuasaan untuk memberikan, loh. Baik itu jabatan, atau materi. Itu ciri khas dari penguasa-penguasa totaliter, otoritarian itu. Abang, masa sekarang ini udah arah ke situ juga? Iya, Anda bisa lihat. Ada nilai sendiri gitu. Dan hanya politisi, hanya kekuatan politik yang mampu mengatasi itu. Mengatasi, bisa bertahan dari represi, bertahan dari iming-iming kalau bahasanya. Imbing-iming baik itu kepada rakyat, atau jabatan, atau itu yang mungkin akan bertahan di dalam proses perjalanan bagaimana menghadapi berbagai macam dinamika kekuatan yang ingin menguasai, mengontrol semua. Sekarang ini pemilu sudah, pencoblosan sudah selesai. Tentu, apa ya, dampak dari menjaga citra, atau menjaga popularitas itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, disinilah mungkin waktu yang tepat bagi partai untuk menunjukkan kekuatan. Ya, karena kan pemilihannya sudah selesai, nanti adanya lagi di 2029. Nah, PDIP, bagaimana sikapnya? Ya, kita masih melihat proses penghitungan ini belum selesai. Artinya proses pemilu ini belum selesai. Ya, tadi kan abang bilang bahwa ini tergantung dari, apa, pressure dari bawah juga. Kalau rakyat tidak menghendaki, ya DPR juga ngerem untuk melakukan hak angkat. Tetapi kan sekarang, ya, rakyat menghendaki atau tidak menghendaki kan sudah tidak mempengaruhi hasil pemilu lagi. Ya, justru itu gitu. Justru, apa, PDIP itu tidak bergerak hanya karena, elektoral. PDIP itu bergerak karena apa? Karena ada dasar-dasar hal-hal yang penting secara ideologis yang harus kita jangka. Ketika berkaitan dengan, oh, ini ancaman terhadap kesatuan-persatuan dan kesatuan negara kita, gitu. Itu pasti kita berbuat sesuatu. Kalau ini ancaman berkaitan dengan konstitusi, gitu. Pasti kita berbuat sesuatu. Ketika ada isu waktu itu, mau perpanjang masa tiga jabatan, tiga perode, gitu. Ya, kita menolak, gitu. Mau perpanjang masa jabatan, kita menolak, gitu. Jadi, ada hal-hal yang, apa, substansi berkaitan dengan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau hal-hal yang berlangsung secara elektoral, ya kita fair dalam urusan, ya, bekerja secara elektoral, gitu. Tidak harus menggunakan berbagai macam kekuasaan yang kita miliki untuk kemudian memperoleh elektoral itu, gitu. Bang, tapi PDIP ini udah setidaknya kalau kita lihat sementara nih, data Cirekap maupun Kuikon berbagai lembaga Surpi, meskipun Capersi kalah kan PDIP tetap nomor satu, hat-trick lah bahasanya, hat-trick tiga perode. Ini juga apakah yang membuat setidaknya hal kanket itu tidak terlalu bulat, terlalu keras gitu dibicarakan oleh, dari PDIP. Kita lihat aja sekarang ini, apa, penghitungan ini juga, apa, kalau soal PILPRES mau percaya sama Kuikon. Kalau soal PILLEK, wah, tunggu dulu kita main-main dulu dengan penghitungan di, apa, di... Ya, Cirekapnya kan diberhentikan, gitu kan. Masih lanjut lagi, sekarang. Lanjut lagi mungkin setelah dirubah, gitu kan. Setelah distel ulang, gitu. Tapi, proses yang terjadi sekarang, yang jadi pegangan kita kan ini, proses penghitungan yang berjenjang, gitu kan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga berkaitan dengan proses misalnya sekarang, proses penghitungan ini. Ini belum selesai. Ini masih berjalan baik antara yang PILPRES maupun yang PILLEK, gitu. Kita lihatlah nanti. Itu semua masih menunggu angket jadi tidak atau tidak setelah tanggal 20 Maret. Kita lihat perkembangan nanti, gitu. Dan bagaimana respon dari publik itu penting. Respon publik itu penting. Dalam arti apa? Seberapa jauh sih sebenarnya? Jangan semua kita, ya, lepaskan. DPR itu menjalankan fungsi yang angket itu sebagai representasi dari rakyat itu. Rakyatnya sendiri bagaimana? Tanggung jawab itu ada di PDI Perjuangan. Tanggung jawab itu ada di... Siapa yang melihat ada gangguan terhadap proses demokrasinya atau tidak, gitu? Bukan soal partai politik lagi, gitu. Ini soal bagaimana penyelenggaran negara, gitu. Yang pro dan yang anti terhadap demokrasi ini, gitu. Harus melihatnya dalam konteks seperti itu, gitu. Anda mau membiarkan demokrasi terganggu? Atau Anda mau berpihak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, gitu? Ini bukan... Ya, apakah itu hanya soal partai? Apakah hanya soal PDI Perjuangan? Itu kan soal kehidupan-kehidupan negara ini, gitu. Kita sudah diingatkan tetap malam diri, ya, Pak? Iya. Masih terpengar. Sekarang, kita bilang, ya, kalian tidak suka dengan proses penyelenggaran, dengan segala macam manipulasi, kok pilih juga, gitu. Salah satu yang dipermasalahkan itu adalah si Rekap. KPU, Bawaslu, itu sudah berkali-kali mengatakan bahwa si Rekap itu tidak... bukan acuan. Sekadar informasi. Informasi kepada masyarakat. Tetapi kenapa informasinya kok, apa ya, kadang-kadang agak ngawur, gitu. Kadang-kadang datanya berubah-ubah dan lain sebagainya. Nah, ini... Kenapa tidak sih si Rekap itu di-stop aja, gitu? Supaya tidak menimbulkan polemik lagi. Biarkan aja pemilihan itu, penghitungan itu dengan proses berjenjang. Jadi gini, Pak. Ini saya bukan ahli dalam bidang itu, di bidang kepemiluan. Tapi... PDP kan jelas, dia menolak si Rekap, kalau masalah. Tidak, itu kan di dalam proses kemarin, gitu. Tapi menurut saya, ini yang saya lihat, si Rekap itu ide dasarnya baik. Kenapa? Karena dia memfoto hasil... C hasil. C hasilnya, C1 planonya, gitu kan. Yang kemudian dimasukkan di dalam tabulasi, gitu kan. Ada C1 planonya, ada hasil tabulasinya. Ini yang saya perhatikan, gitu ya. Disampaikan ke publik. Kalau itu bisa berjalan dengan baik, sebenarnya itu mendahului. Mendahului proses penghitungan berjenjang. Proses penghitungan berjenjang yang dilakukan dari TPS, kemudian di... Ini di desa untuk bawa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kota, ke provinsi, dan ke nasional. Pasti lebih cepat. Jadi, sebenarnya itu adalah alat untuk mengontrol proses penghitungan yang berjenjang yang manual tadi. Kalau itu berlangsung secara bagus. Dan awalnya kan, oh kita lihat bagus. Saya lihat, oh paling tidak saya lihat punya sayang. Di tabul saya, gitu. Perkembangannya. Jalan cepat, gitu. Tapi kok tiba-tiba dihentikan, gitu. Dihentikan. Kemudian di ini juga, waktu itu ada perintah juga untuk menunda, menghentikan juga penghitungan di tingkat kecamatan. Ya, tanggal 20 Februari. Ya, pada tanggal-tanggal setelah beberapa hari setelah menghitung. Kecuali DKI dan NTT, kalau termasuk di daerah pemilihan saya, yang saya lihat tetap jalan. Tapi setelah itu berhenti juga, gitu. Terus ada berita bahwa, ada informasi, bahwa itu servernya itu di luar negeri, gitu. Diam-diam dipindahkan ke dalam negeri, gitu. Ada apa ini sebenarnya? Nah, itu persoalan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga sudah pasti kalau server itu di luar negeri itu melanggar. Melanggar, apa, undang-undang, gitu. Nah, kemudian sekarang antar muncul-antar muncul dan tidak, gitu. Nah, saya pikir alat yang baik ini tidak digunakan tapi malah di menjadi apa? Menjadi ngambang, gitu. Jangan-jangan cek ombak? Nah, jangan. Ya, betul tadi. Jangan-jangan ini dihentikan, kenapa? Oh, kalau ini benar, bisa jadi yang kita tidak bisa mainkan yang itu, gitu. Karena ini, kalau ini benar, yang dihentikan itu mungkin tidak jadi masuk di dalam parlemen nanti. Karena ada alat ukur yang benar, gitu. Bisa jadi KPU-nya yang dimarah sama pemberi order. Gitu, kan? Ini, ini, apa, logik yang indikasi bisa terjadi, gitu. Kenapa? Ini alat sebenarnya bagus. Malah dihentikan. Tapi kemudian dipakai lagi, tapi ya orang sudah tidak percaya lagi dengan itu. Karena yang ini berjalan lebih cepat, gitu. Oh, ternyata yang berjalan lebih cepat ini, yang berjalan yang seharusnya lebih lamban ini, ada banyak masalah di situ. Kan jadi pertanyaan, kan, di situ. Bahkan kita pernah juga punya pengalaman yang kurang baik juga, kan, ketika tahun 2009 itu. Selanjutnya. Yang lu kan yang rame-rame soal IT, walaupun hilang begitu aja. Ini kan dengan kasus, kayak si rekap, gini kan, yang datanya, tiba-tiba ada yang hilang, ada yang naik. PSI yang awalnya, ya sekarang lagi rame ini, PSI ini. Ini kan, partai yang menurut berbagai lembaga survei, hasil KUIKON itu nggak lolos, suaranya sekitar 2% aja, tiba-tiba sekarang naik, dalam 2-3 hari itu naik 100 ribu lebih, sekarang sudah 3,3% lebih. Maka mereka, sampai mereka yakin bahwa KUIKON itu kan ada margin error 1%, kurang lebih 1%. Jadi kalau sekarang di ini 3,1, berarti kan bisa 4%. Ini kan orang yang pada rame juga. Bahkan Romy sendiri, Romy dari P3 bilang, inilah yang juga akan menjadi sorotan kita ketika hak angket itu terbentuk, suara PSI ini juga akan kita sorotin hak angket. Bagus. Saya malah dilihat ke belakang lebih jauh gitu. Dalam arti, mungkin kita semua pernah nonton juga podcast dengan Andi Wijayanto gitu. Oh iya. Dialog dengan Bapak Presiden, sebelum beliau mengundurkan diri, ada 3 hal yang ditantang oleh Pak Jokowi. Bahwa ya pasti 0-2 yang menang. Kemudian PSI masuk parlement. PDP perjuangan downgrade. Ini apa kayak ini yang sekarang, apa kayak ini yang terjadi gitu. Dua udah terbuki. Ini indikasi-indikasi. Apa yang diomongin gitu gitu. Tapi skornya sebenarnya sekarang masih 2-1 ya Pak. Iya, makanya. Baru capelesnya doang, tapi PDP jual. Nah, PSI gak? Belum. Kalau begitu kan masih berjalan. Kalau begitu kan masih berjalan. Nah, apakah sireka penghitungan ini juga di dalam kerangka untuk menggolkan apa yang disampaikan tadi gitu? Kita bisa lihat. Kita cek kembali. Bang, terakhir nih soal hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dengan konstelasi pilpres yang begitu panas juga. Itu sekarang seperti apa sih? Dan bagaimana kalau Pak Jokowi kan kemana udah minta Pak Sultan untuk menjembatani agar bisa bertemu dengan Ibu Mega. Perkembangannya seperti apa? Nah, secara pribadi saya gak tahu. Tapi kalau secara hati Abang sendiri melihat bahwa PDIP dengan Pak Jokowi itu seperti apa sekarang? Ya, beliau sebagai presiden. Tapi yang orang penasaran itu sebenarnya Pak Jokowi, Gibran, ini masih kadar PDIP ya sih bang? Itu artinya masih berkata. Formal, formal. Secara formal. Formal. Artinya belum menyerahkan KTA. KTA. Antara hal yang material dan hal yang formal kan di berbagai media kan juga Pak Jokowi mengkempanyekan PSI menang, menang, menang. Ya, kan jelas kan. Terus padahal itu presiden loh. Presiden berdiri kampanye untuk mengembanyakan partai. Ini yang lainnya partainya Pak Jokowi. Tegak lurus. Semua orang melihat itu. Tapi memang secara formal ini masih kadar PDIP. Ya, katanya seperti itu. Ada kemungkinan kembali berlangsung lagi. Gak tahu. Itu orang pada diung. Ini sebenarnya Pak Jokowi ini pasti PDIP. Ya, bukan itu. Apalagi sekarang makanya katanya mau masuk ke orang. Mungkin pertanyaan lebih tepat itu bertanya langsung ke beliau. Oke, teman-teman. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Selamat pagi semuanya, Bang. Ini Bang, mau menurut saya sih terkait hak angket, Bang. Ini gong dari hak angket tuh apa sih? Apakah hanya meleparkan bola panas bawasannya? Kemacarakat kalau tanya pemilu memang curang atau ada mungkin pemilu ulang atau opsi-opsi lainnya setelah itu kemudian dibawa ke MK atau seperti apa gitu, Bang? Terkait hak angket ini, Bang. Gongnya seperti apa gitu? Ya, hak angket itu yang kita tahu bahwa yang melemparkan isu ini awal dari isu tentang hak angket ini kan Pak Ganjar kan. Dia sebagai calon presiden yang melihat mungkin melihat dan mengalami berbagai proses yang terjadi di dalam perjalanan apa pemilu yang sedang terjadi yang sedang berlangsung dan beliau jumantan anggota DPR jadi beliau tahu gitu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang menurut anggota DPR menurut rakyat itu terjadi pelanggaran-pelanggaran itu bisa dilakukan melalui tiga hak interpelasi hak bertanya atau hak angket hak angket itu untuk menyelidiki indikasi atau dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi oleh penyelenggaraan negara sebenarnya itu adalah hal yang biasa disampaikan dan oleh masyarakat oleh Pak Ganjar sebagai seorang pelaku di dalam proses pemilu kemarin seberapa jauh anggota DPR akan merespon nah ini yang sekarang kita lihat dinamika ini yang terjadi oke jauh sebelum itu hak interpelasi sudah disampaikan oleh mas Sinten oh itu beda itu beda beda idinya apa konteks waktu itu putusan MK ya berkaitan putusan MK sobat rakyat berdeka itulah obrolan kami sore ini dengan politisi senior dari PDIP mas Andreas Hugo Ferreira obrolan yang sangat berisi semoga saja ini bisa mengupdate pengetahuan kita tentang kondisi politik saat ini dan jangan lupa like and subscribe youtube Rakyat Merdeka TV dan nantikan terus konten-konten menarik lainnya dari kanan salam Rakyat Merdeka salam Merdeka terima kasih terima kasih Rakyat Merdeka selamat menikmati terima kasih